Jadi memang kita melihat panggilan hati dari masyarakat itu benar-benar real dan mereka mau untuk berkontribusi secara langsung dalam penanganan pandemi ini. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka lakukan. Yang pernah kena covid sampai bikin ikatan alumni covid lah, ada yang ikatan alumni Indrapur lah dan sebagainya, grup WA gitu. Saya sangat seneng gitu loh ketika mereka ada pandemi dan sebagainya mereka tuh langsung datang gitu. Untuk kalau misalnya ada panggilan donor plasma mereka akan datang. Kalau misalnya ada permintaan untuk sosialisasi protokol kesehatan, mereka tuh semangat gitu. Karena mereka bisa menceritakan, eh aku dulu pernah kena covid gini-gini-gini loh. Dia benar-benar pernah merasakan, gak enaknya di ICU kayak gimana, gak enaknya waktu kena ventilator kayak gimana. Dan mereka tuh bahkan suka rela melakukan hal itu. Jadi memang sebenarnya jiwa-jiwa gotong royong masyarakat Surabaya, masyarakat Jawa Timur tuh benar-benar ada. Dan ini menjadi salah satu kunci bagaimana kita bisa berhasil menangani pandemi. Ya kita niatnya ya kan ya amal gitu, niat baik kan gak harus di dunia yang didapat. Insya Allah dapatnya mungkin ya di akhirat nanti. Pesen untuk are-are Surabaya sendiri, hargailah satias covid-19. Khususnya yang ada di Jawa Timur atau yang di dekat kita atau Surabaya. Hargailah mereka dengan kita patuhi protokol, tetap jaga kesehatan di rumah. Jangan kerumunan kalau gak ada manfaatnya gitu aja. Tapi kita harus berjuang sendiri gini, hari ini kan masih kita berjuang. Apalagi denger lagi tadi ada varian baru bakal muncul.